Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ada permintaan dari skedi yaitu untuk membuat timer on off 3 menit on 3 menit off jadi saya menggunakan IC55 yang paling simple saja seperti ini jadi hanya menggunakan dua buah komponen tambahan ini nanti saya akan menggunakan 4,7 mikrofarad 50 volt yang ada saja resistor 1k2 sebelum kita lari ke rumusnya dan cara untuk mengaktifkan relay kita coba saja seperti ini karena ini rangkaian dasarnya Oke pertama IC55 nya ini saya tidak menggunakan PCB jadi saya langsung saja saya ratakan dahulu kaki-kakinya ya seperti ini dan ingat yang baru belajar dari pin-pin kaki-kakinya ini kaki IC kalian lihat yang coak ini menghitungnya 12345678 oke pertama yang akan saya solder menggunakan resistor saja jadi yang dihubungkan 2 sama 6 jadi saya pasang resistor di dua sekalian menggabung pin kaki 2 dan 6 ke pin 3 saya rapikan dahulu Oke ini pin 12 jadi pin pin 2 dan 3 resistor 1k2 kemudian pin 2 nya kalian gabung dengan pin 6 kemudian kita solder saja pin 11 ground kabel hitam saya solder dahulu kabel hitam oke bro setelah pin 1 kita beri kabel hitam untuk negatif lalu kita pasang kapasitor seperti ini negatifnya tentunya di pin 1 jangan sampai salah ini saya menggunakan 4,750 volt saya solder dahulu setelah kapasitor selesai kita solder kita pasang VCC nya 4 dan 8 sekalian jadi kalian potong dari dari tengah dahulu terserah modi 4 atau 8 seperti ini saya rapikan dahulu oke ini pin 4 dan 8 sudah saya gabung VCC prinsipnya sudah selesai sekarang kita akan memberi output ini contoh saja bro misalkan VCC 12 volt jadi bila kalian menggunakan relay harus tambah transistor ini saya menggunakan satu kilo saja atau satu k2 satu kilo kemudian transistor ground baru relay oke seperti ini saja ini tentunya relay 12 volt dan jangan lupa kalian tambah dioda seperti ini ini BC547 apa saja boleh yang penting MPN kemudian pin 7 tidak digunakan no connect jadi ini bisa kalian pasang tapi untuk percobaan ini saya menggunakan LED saja jadi bila kalian menggunakan relay tambah seperti ini relay 12 volt diodanya bisa 1N4148 atau 4007 oh ya ini rangkaian saya sebut saja A stable 50% 555 jadi ini pasti on nya 50% off nya 50% jadi akan saya pasang outputnya saya di VCC saja ini led kemudian resistor di sini saja di output saya menggunakan kalau led kalau 12 volt misalkan arus lednya 10 mili ampere jadi R ini 12 dibagi 10 mili ampere 0,1 sekitar 1K2 sekitar 1K2 oke 1K2 nanti saya beri jadi yang kecil saja jangan terlalu besar oke paham ya bro cara menambahkan penguat untuk membuat misalkan outputnya 220 atau apapun bebannya tapi disini saya menggunakan led oke ini lednya di VCC dan pin 3 pin 3 pin 3 nya negatif saya solder dahulu oke outputnya sudah saya menggunakan negatif ini gambarnya salah jadi posisinya seperti ini jadi lednya anodanya di positif resistor baru ke output oke ini negatif saya pasang negatif positif saya gabung ini untuk indikator saya menggunakan 12 volt ini mudah-mudahan bisa kok nyala terus nih ini sepertinya kapasitornya terlalu kecil ini saya ganti dahulu jadi ini rumusnya serupanya saya salah maafkan saya karena saya tidak hitung tapi saya kira-kira saja ini rumusnya T timernya saat on maupun off 2 dikali 0,693 dikali R dan C jadi ini R nya ini C nya oke saya ganti yang bentar saya cari dahulu saya coba 220 mikro farad dahulu ini saya lepas dahulu saya ganti oke bro kapasitor sudah saya ganti dengan 220 mikro negatif pasang negatif pasang negatifnya sepertinya bisa bro ya benar kalian lihat sudah berkedip jadi ini menentukan T ini maksudnya gelombang on maupun off sama jadi ini T ini juga T pahamnya bro rumusnya jadi mudah sekali ini sangat simpel oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih